Cek, cek 1, 2, 3 Ada juga spot-spot yang bisa kita eksplor buat hunting foto yang bisa bikin feed Instagram kita makin keceh Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang voice over Voice over merupakan salah satu teknik yang banyak dipakai atau sering dipakai dalam pembuatan video Video iklan, berita, program televisi, film, video tutorial, vlog, dan lain-lain Pokoknya banyak dipakai dalam pembuatan video dan kali ini kita akan membahas tentang voice over lebih dalam Saking pentingnya dan sering digunakannya voice over ini ada pekerjaan yang khusus buat orang-orang yang mendalami bidang voice over ini Kita menyebutnya voice over talent Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya kita lihat dulu video berikut ini Tadi adalah video yang cuma footage-footage aja yang digabung dikasih musik Belum ada voice overnya Dan kalau ditambahkan voice over hasilnya kayak gimana? Kebanyakan kerja terus kayaknya saya butuh healing nih Dan biar lebih fresh enaknya ke tempat yang asri Yang sejuk pas banget ke pegunungan Tujuan saya ke forest kopi Di sini selain bisa ngopi-ngopi kita juga bisa menikmati suasana hutan yang asri Ada juga spot-spot yang bisa kita eksplor buat hunting foto yang bisa bikin feed instagram kita makin kece Dari video tadi kelihatan ya voice over itu perannya sangat penting dalam pembuatan video Belum tentu setiap video harus dikasih voice over Tapi dengan menambahkan voice over ini bisa membuat video kita terlihat lebih oke Dan penyampaian informasinya jadi lebih dapat Shot-shot video yang diambil juga usahakan memakai banyak variasi jenis shot Pergerakan kamera dan angle Kalau perlu juga sesekali bisa kita kasih transisi Dendam, iri, dengki Selalu menjadi bagian dalam diri yang harus kita perangi Audio merupakan komponen penting untuk video Jadi menambahkan mic bisa membuat video kita lebih bagus suaranya Untuk menghasilkan voice over yang bagus, kualitasnya yang baik Tentunya banyak faktornya dan juga ada teknik-tekniknya Kayak kualitas suara dari voice over talentnya, powernya, intonasinya, speednya, dan lain-lain Belum lagi kita berbicara tentang peralatan dan juga tempat ketika kita merekam voice over itu Dan ngomongin tentang peralatan tentunya ya mikrofon karena kita akan merekam suara ya Dan disini saya pakai mikrofon dari Mauno Yaitu Mauno PM422 ini Ini kebetulan saya dapat kiriman dari Mauno ya Jadi sekalian aja saya cobain untuk voice over Di dalamnya ada user manualnya ya Windscreen cap Ini fungsinya untuk meredam hembusan nafas ya dari mulut kita Biar suaranya gitu nggak terganggu sama hembusan nafas kita Pop filter Bagus banget kualitasnya Ini fungsinya juga agak mirip kayak windscreen cap Untuk meredam hembusan Kayak popping gitu lah ya Suara pek-pek-pek-pek Di layar berikutnya Shock mount Untuk naro mic-nya ya Kabel USB Ini untuk koneksi antara mikrofon sama PC atau laptop Ini ke mic Ini ke PC Table clamp Clamp di meja Jadi ini fungsinya untuk naro mic-nya Jepitin stand mic-nya di meja Stand mic-nya Mantap sekali Kabel manajemen Biar kabelnya rapi Ini juga bagus banget ini Build quality-nya Nah ini udah saya set ya Sangat-sangat gampang Tinggal kita cepetin di meja Kemudian untuk kabel USB-nya Kita langsung tancapin ke laptop atau PC Kebetulan disini saya pakai laptop ya Nggak perlu lagi pakai sound card Tinggal kita colokin aja langsung ke laptop atau PC Udah bisa langsung kita pakai Tinggal kita siapin aplikasi atau software untuk perekam audionya Bisa pakai Adobe Audition, Audacity, dan aplikasi-aplikasi lainnya Disini saya pakai Adobe Audition untuk merekam audionya Dan disini saya udah nyiapin naskah ya Di HP untuk saya nanti baca Untuk menghasilkan VO yang baik tentunya butuh teknik-teknik ya Tapi karena saya bukan VO talent profesional Jadi saya tentunya nggak bisa memberikan tips-tips Untuk bagaimana cara membuat VO dari teknik-teknik Pengembilan suara, pernafasan, dan lain-lain ya Nah itu bukan porsi saya Jadi kita akan membahasnya dari segi peralatan-peralatannya aja Yang digunakan untuk merekam suara yang lebih baik Tentunya untuk video yang kita buat Nggak semua jenis voice-overnya itu sama ya Disesuaikan dengan video jenis apa Kalau misal videonya cuma vlog aja Ya kita nggak terlalu perlu teknik-teknik ya Tinggal kita kayak ngobrol biasa aja Paling speednya juga biasa aja kayak orang ngobrol Dan ya yang paling penting ya artikulasi, intonasi Biar nggak berlibat lah Untuk video jenis lain bisa aja beda ya Mungkin suasana ceria, nuansanya ceria Bisa juga voice-over yang deep Bisa juga yang berat Bisa juga yang menggalau-galau atau semacamnya Tergantung dengan video apa yang kita buat Speed atau kecepatan kita menyampaikan kata-perkatanya itu juga sangat-sangat penting Apalagi kalau kita untuk iklan ya Yang mana durasi itu sangat-sangat dibatasi biasanya untuk iklan Karena pattern atau arah penangkapan suara dari Mauna PM422 ini adalah kardioid Kardioid itu artinya dia menangkap dari satu arah saja Kemudian ya paling samping-samping dikit lah ya Kemudian dari belakang itu nggak masuk Jadi suaranya cuma dari depan aja Untuk itu jangan sampai salah menempatkan posisinya harus di depan Jadi nggak boleh kebalik ya Kalau kebalik nanti suaranya malah hilang, nggak masuk Keuntungannya adalah dengan mik kardioid seperti ini Suara-suara yang nggak kita butuhin dari samping, dari luar, dari belakang Itu nggak akan masuk ke dalam mikrofon ini Jadi fokus suaranya cuma dari saya aja Dari depan mikrofon ini Ini juga saya pakai pop filter ya Biar hasil suaranya lebih bagus lagi Karena ketika saya merekam suaranya seperti ini Biasanya ada hembusan nafas saya Jadi akan terfilter sama pop filter ini Dan biasanya untuk ini bisa mengurangi popping ya Seperti itu Kita juga bisa menggunakan windscreen cap ini Bisa kita pakai Cuman karena saya udah pakai pop filter ini Saya nggak pakai ini ya Atau kalau pakai ini Nggak pakai pop filter juga bisa Atau mau pakai berdua-duanya juga nggak masalah Jangan lupa juga ketika kita merekam audionya Di setiap kali kita merekam itu kan ada level audio ya Ada warna hijau sampai kuning Kemudian ke merah Jangan sampai ketika kita merekam itu Sampai ke warna merah ya Ya diusahakan di warna kuning-kuning aja Nanti kalau misal masih agak kurang tinggi Volumenya bisa kita edit Untuk volume suaranya Kita juga memiliki pilihan untuk mengedit suaranya Kalau misal suara yang dihasilkan itu kurang Kernyah atau kurang apapun itu ya Karena kan jenis suara orang itu kan beda-beda ya Ada suaranya yang cemreng Ada yang suaranya ngebass dan lain-lain Jadi bisa kita edit juga Di Mono PM422 ini juga memiliki fitur Yang memudahkan kita saat memakai mic-nya Seperti pengaturan gain Fitur mute Dan adanya port 3,5mm untuk headphone Buat monitoring audionya Oke kita langsung aja merekam audionya Di mikrofon Maono PM422 ini ya Kebetulan saya sudah bikin nasihnya Pendekan aja Untuk contoh Jangan lupa letur nafas ya Lupa Cek Kebanyakan kerja terus Kayaknya saya butuh healing nih Dan biar lebih fresh Enaknya ke tempat yang asri Yang sejuk Pas banget Ke pegunungan Tujuan saya ke forest kopi Di sini selain bisa ngopi-ngopi Kita juga bisa menikmati Suasana hutan yang asri Ada juga spot-spot yang bisa kita eksplor Buat hunting foto Yang bisa bikin feed Instagram kita Makin kece Oke hasil suaranya Bisa kita simpan ya Bisa ke dalam format MP3 Atau bisa juga Ke dalam format WAV WAP Kalau saya sendiri sih Lebih suka Ke WAV ya Ke WAV Biar hasil suaranya Lebih oke Setelah kita simpan Bisa kita masukkan Ke dalam aplikasi editing ya Tapi kalau misal Suaranya masih Belum oke Menurut kalian Jadi kalian bisa Mengeditnya terlebih dahulu Di aplikasi editingnya Tinggal kita masukkan VO yang udah kita rekam Ke editing video kita Kita punya pilihan Mengedit audionya Terlebih dahulu di Adobe Audition Atau langsung Masukkan saja ke editing videonya Di sini saya Ngedit videonya Pakai Adobe Premiere Saya sengaja Nggak ngedit audionya Di Adobe Audition Karena saya sekalian Mau nyobain Mic Maono PM422 ini Jadi saya pengen tahu Hasil suara Yang tanpa edit Kebanyakan kerja terus Kayaknya saya butuh healing nih Dan biar lebih fresh Enaknya Ketempat yang asri Karena audionya ini Masih kurang keras Jadi saya naikkan gainnya Di Adobe Premiere Kebanyakan kerja terus Kayaknya saya butuh healing nih Langkah selanjutnya Menyesuaikan antara kalimat Di audio Dan visualnya Jadi voiceover yang kita buat Bisa menerangkan isi Atau visual dari videonya Kebanyakan kerja terus Kayaknya saya butuh healing nih Dan biar lebih fresh Enaknya ke tempat yang asri Yang sejuk Pas banget Kepada gunungan Setelah itu Kita juga perlu menurunkan Volume musik back soundnya Karena kita mengisinya Dengan voiceover Idealnya Suara musik Nggak terlalu keras Sampai menutupi Suara voiceovernya Kebanyakan kerja terus Kayaknya saya butuh healing nih Kebanyakan kerja terus Kayaknya saya butuh healing nih Dan biar lebih fresh Enaknya ke tempat yang asri Yang sejuk Pas banget Ke pegunungan Tujuan saya ke forest kopi Di sini selain bisa ngopi-ngopi Kita juga bisa menikmati Suasana hutan yang asri Ada juga spot-spot Yang bisa kita eksplor Buat hunting foto Yang bisa bikin feed Instagram kita Makin kece Oke itu tadi hasil voiceover Yang saya rekam menggunakan Mik Mauno PM422 Ini ya Setelah saya gabung Kedalam video Hasilnya seperti itu Karena tadi itu video vlog Jadi cara bacanya Atau cara menyampaikan Atau cara voiceovernya juga Kayak orang ngobrol biasa Tapi kembali lagi Kita sesuaikan dengan video apa Yang kita buat Misalnya kalau buat iklan ya tentunya Ada intonasi-intonasi lain Dan cara penyampaian yang lain juga Speednya juga pastinya beda juga Intinya disesuaikan dengan video Apa yang mau kita buat Dan juga ruangan itu sangat berpengaruh Kebetulan ruangan saya ini Agak menggema ya Karena saya sudah Sebenarnya sudah masang-masang teradam Busa-busa Kayak ini juga busa Tapi masih agak kurang Jadi masih agak sedikit-sedikit Gemma ya Jadi itu sangat mempengaruhi hasilnya Usahakan minim dari gangguan Dan juga minim dari gemma-gema Kayak gitu tadi ya Mauno PM422 ini harganya sekitaran 1.280.000 Apakah harga segitu worth it untuk Untuk Mauno ini Kalau menurut saya worth it Karena build quality-nya Saya sangat suka ya Dengan build quality-nya Ini sangat kokoh sekali Mikrofonnya Kemudian Perlengkapan-perlengkapannya Ini juga Bahan-bahannya juga sangat bagus ya Biasanya punya stand mic kayak gini Murahan yang 50 60 70-an ribu lah Itu Sangat beda jauh ya Kualitasnya Sama Mikrofon ini Ini juga sangat kokoh Jadi Mantep banget Hasil suaranya juga oke ya Oke cukup sekian Untuk pembahasan kali ini Semoga informasi ini Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa